Biar arti laki-laki yang di kamar mandi itu Waktu kau mandi kayak cimbera Dia sudah lihat kau punya apa-apa loncengmu Aduh, batul Ihh, kumison ada juga caru terus Dia ada apa ini, panjang sekali, lerek terus Dia tumbuh lagi, tumbuh lagi Ini kumis mau tumbuh, dia pemalas Dataran rendah lagi Ternyata rendah apa, ini sudah terlalu mendaki Mungkin apa? Saada mau tanya Kakak tau gak Orang yang suka kespindah-kespindah barang halus di rumah dong begitu Barang halus Itu dia halus bagaimana ya Macam kapas atau macam benan Bukan itu Barang halus itu yang kayak dunia lain dong begitu Dunia lain ini yang bagaimana Halus Halus bagaimana itu Dunia lain itu yang semacam apa Eh, apakah Kau muteran sedikit, langsung saja poin memang Setan Oh Kuntilanak dong Kenapa mau cari begitu Di sabung kos itu Angkir Angkir bagaimana? Pukulnya akhir-akhir ini Ini kayak Eh, setakut Takut Takut bang, dia ada kepunya apa yang kau takut Aduh Kakak pun misalnya ada tanda-tanda Eh, kau percaya barang begitu Dan itu kau punya dosa yang terlalu besar Pukiran yang terlalu kotor Makanya Orang biar tidak ada dosa Itu tetap Namanya setan mau datang Jadi dia datang Setan ini yang kau sendiri Tuh Masa ini setan ini Zaman begini ini Masa masih ada barang-barang begitu Tidak ada itu Mau kosong saja kau percaya Justru sekarang itu yang setan semakin banyak Setan semakin banyak itu Karena Dia naik dari dalam Kita punya tubuh sendiri Kita punya mata Mulut Telinga Dan kita punya otak itu Yang menjadikan setan sendiri Masa setan opi korekat kau punya apa? Kakak mau tau apa? Akhir-akhir ini Pokoknya sepi kamar mandi Sampung bulu bandung berdiri semua Sampung bulu bandung berdiri semua Sampung bulu bandung berdiri sendiri Itu Bukan itu mungkin ada Kucing, anjing, melompok curi kau punya ikan Kakak Kucing apa yang dia mau masuk ke kampung kos Itu tidak ada lubang Lubang tidak harus angin keluar masuk kemana yang mana? Pintu dan jendela Eh Eh Kakak saya percaya Sumpah Nanti baru Kakak rasa Jadi kau mau cari orang mau apa ini sebenarnya? Mau kespindah itu setan pun jalan Kakak Mana kau? Itu kau cocok Kau coba kau cari tante berokan sana Dia yang mungkin tahu itu barang-barangnya Kamu kespindah di mana kau percaya Barang-barang begitu dan Kepercaya diri ya? Hei kalau dia sudah bisa Dia yang tahu itu barang-barang begitu Saya kalau saya tidak percaya Om kosong begitu Jok Kakak Duki nanti Cucek di Kakak Duki buka wan Oh nanti baru pintanya disana Saya tidak percaya Barang-barang begitu Selain di kamar mandi di dapur itu Jangan sampai di sekitar sini juga ada Tapi yang betul lihat-lihat Di luar sini Sun ada Tapi satu ada di bawah situ Berarti di luar sini aman Habis itu makhluk halus yang di dalam kamar mandi di dapur itu Kira-kira kita mau buat kemana Supaya dong bisa keluar dari sini Ai Sun Papa Kaka Kita kan manusia hidup berdampingan Deng Dong Intinya jangan saling mengganggu saja Tidak saling mengganggu bagaimana Sepung piring pariuk itu Gayung di kamar mandi Tiap malamannya Bap bunyi kiri kanan ini Bagaimana tidak mengganggu Itu kan mengganggu namanya Sun Papa Kaka Dong itu hanya mau kasih tau kakak Kalau dong ada di sini Jadi kakak sendiri perlu takut Dong itu mau bakalan deng kakak Eh sondeh 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 Kasih tau dong Testa sun mau bakalan deng dong Sepung kawan sudah terlalu banyak Mau dari dunia malam Dunia siang Dunia pagi Ini mau tambah lagi dunia gaib Saya gila mangkali Kakak kakak Jangan ngomong begitu Nanti kalau dong tersinggung Kakak tidur malam Dong kes pindah di luar Hah Saya besar pagi ini dong bisa kok kes pindah di luar Jangankan kakak Dong kalau sudah tersinggung Bis kupang saya dong bisa dorong kita balik Aduh Terus harus bikin kemana Supaya dong jangan ganggu lah Setiap sore Kakak sama bawang merah Bawang putih Kakak goreng Habis taruh di depan pintu Uuuuuh Persetan deng dong disitu Mau ganggu-ganggu pi Bawang deng minyak goreng ada mahal bagi ini Oh berarti kakak susiap Nanti malam dong datang kok kes keluar kakak Mau kok 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 kopi Dong bolong tau rempong ini juzetan besar satu Aduh Aduh kakak Ternyata betul ya Tadi saya bawa Tante Broken Pungkawan Dia kan mata terang tuh Jadi dilihat semua Di Sepungkos itu Ada dua orang Tuan Tana Satu perempuan Satu laki-laki Perempuan itu dia di dapur Laki-laki dia di kamar mandi Kakak tau tau Sepung dapur Terus siram dari muka sampai belakang Sama perempuan naik semua di atas meja Tapi saya pulang kerja Rapi Berarti Tuan Tante laki-laki yang di kamar mandi itu Waktu kau mandi kencin berak Kau punya apa-apa Nanti saya lihat semua Aduh Betul Oh ini berani dia bercerita di semua orang Dia lihat memang saya Tapi rempong Ini saya kayak ini Bukan mau apa-apa ya Saya macam kayak Percaya nor persen Coba kau batang Dia datang ini Gede-gede dia melihat Setan-setan ada Gede-gede dia melihat setan-setan ada Gede-gede dia melihat disini Kakak Tante percaya Memang Itu orang Dia bukan hanya bisa lihat setan Tetapi Orang yang tidak pakai celana dalam saja Dia lihat tembus Tapi panggal itu orang datang Omong kosan Memang saya yang tidak pakai celana dalam beberapa kali Satu minggu hanya dua kali saja Kepalin Pas dia mau datang Kakak langsung ganti CD baru Tung disini Sapi panggil dia Eh Pak Kakak panggil Tunggu ini Ini sesuatu depor Oh ini yang mantap serani tuh Iya kakak Tapi sepintas ini Saya lihat seperti Mbak Rara ini Nama lengkapnya siapa ini Kalau nama lengkap Juliana Juliana Leonarda David Bata Kalau nama panggilan Tante B Masa muka tidak ada hukum Ngambi gitu Eh Bisa kasih naik atau kasih turun hujan Kalau itu bisa kakak Hanya kalau Palang orang pun jodoh Bisa Ini semata terang Apa palang orang pun jodoh Sebenarnya Pokoknya semua dia bisa Semua bisa Menurut penerawan Tante BA ke Mambi Tante BA Menurut penerangan Dan penelihatan Tante BA Kira-kira disini Setan berapa orang Laki-laki berapa Perempuan berapa Ada anak-anak juga Atau jangan sampai disini Ada setan dari kalangan DPR Dari kalangan Pesawat juga Mungkin ada Coba Menurut Betapung Penglihatan Setan yang dari Kalangan masyarakat umum Senaga kakak Hanya ada beberapa Yang dari kalangan berdasi Oh Kalau kalangan berdasi itu Saya sudah tahu Siapa-siapa setannya itu Memang kalau Di sekitar disini Kalangan berdasi itu Banyak yang mengganggu saya Karena Saya pun namanya Kenapa tidak pernah masuk Dalam bantuan pemerintahan Mereka mungkin ada Semacam Perasaan Iri mengirika Dendam Dendam Begitu Tapi Tunggu dulu Di kakak putampan Betarasa Kita lalu banyak Aura negatif Tantabek Tantabek Omong Jujur Omong memang Kesediatif Dia ini Son percaya Setan ada Berapa orang Disini Supaya dia tahu Aduh Kau Kalau Kalau Semua setan ini Sudah punya Komendan saya Bagaimana Kakak kakak Sorry Tapi Perempuan yang di belakang Kakak pembentu Kakak Nona jangan Beli Tunggu Tunggu saya ini Coba Keputu Tunggu gunung mutis Tunggu Tunggu Saya punya Om kandun Tunggu Tunggu Kaka Pemuka Seperti gunung mutis Jadi Dia ini Memang Dia punya Satu Karisma Benar Yang Kalau Orang Di timur Ini Matateran Jadi Dia ini Bisa melihat Betul Barang Barang Gaib Yang Kita Tidak Bisa Lihat Itu Anak Ini Dia Kuliah Di Politan Itu Politan Kupan Dan Di kalangan Orang Dia Punya Keluruh Di Karena Dia Sendiri Lihat Habis Dia Takut Saya Pikir Dia Berani Dia Juga Takut Kalau Dilihat Barang Barang Begitu Ya Ini Juga Bisa Mungkin Trans TV TV 7 K Ma Undan Dia Atau Om Dedy Kepala Otak Ma Undan Juga Benar Ini Betul Ini Kaka Duga Dia Punya Penglihatan Yang Begitu Betul Yang Apa Macam Apa Ini Apa Ini Indigo Jadi Bisa Melihat Barang Betul Jadi Kalangan Kampus Dan Dia Punya Keluarga Tetangga Orang Kampus Sudah Tahu Dia Mereka Ini Turunan Dia Punya Bapak Juga Begitu Dia Punya Kakak Juga Begitu Saya Mau Begitu Dari Nenek Juga Begitu Ya Jadi Dari Dia Punya Nenek Begitu Pantas Tadi Kita Suti Ini Dia Ada Melihat Betul Bahwa Memen Ada Halangan Halangan Tadi Tidak Apa Tapi Dia Yang Penakut Deluan Ya Tangkui Untuk Komentarnya Yang Mantap Yang Positif Yang Tidak Pake Boneka Sampai Jumpa Lagi Muah